Empat klub Yang ada yang Berita yang gue baca ini empat klub ya Mungkin sekarang gue gak tau atau berkurang gue gak tau juga Empat klub itu tidak melapas Pemainnya Terus dari pihak Sintayung Dia bingung Gue kan cuma meseleksi pemain Gue ingin pemain yang terbaik Dan ini sekarang gak dilepas Dan enam pemain Yang bermain di luar belum tentu semua dilepas juga Karena PCC ngeliat gak ada untungnya Akhirnya mereka Gue yakin mereka akan ambil inisiatif Untuk Kompromi Mencari jalan keluar Enaknya bagaimana Halo Salam Justindo Sudah lama gue tidak bikin video Tentang timnas Tapi kemarin gue Baca di atas terlintas lah Terlintas Di timeline gue Di IG gue kalau gak salah Di twitter ini Jadi ada yang menjelaskan soal timnas Siapa aja yang gak dilolos Gak dilop Lepas sama timnya Oke kita Flashback dikit Dimana Itu sudah gue bikin video Dimana setelah meeting dengan Pak Eric Kalian tahu semua Bahwa Targetnya itu Gak Gak Gampang lah Sampai itu ini enak loh Jelly Teli yang Itu gak gampang Bahkan Sintayong Sintayong dan Pak Eric Sudah bikin agreement Bahwa targetnya Timnas Lolos Group Sementara Sintayong lebih optimis Dia bilang Pak Besat bisa Bisa bukan pasti Tapi bisa Jadi lebih optimis lah Oke Itu sudah gue jelaskan Di Di video gue Dengan Pak Eric Disitu mereka sudah bikin Agreement ya Kita sebagai netizen Sebagai pengamat Penonton Ya harus terima hal Kayak gitu Bisa terjadi Nah Untuk mengambil keputusan Keberanian Menanda tangan Agreement itu Sintayong pasti tahu Tim yang dia mainkan Seperti apa Oke Berdasarkan Data yang dia miliki Itu ada Enam pemain Kalau gak salah Dari luar ya Marcelino Arhan Terus Siapa namanya Dua dari Inggris Hubner Sama Sama Hubner Sama Bagot Bagot Si Strike Soal satu lagi Siapa ya Strike Sama Gak ada lah Pokoknya Kira-kira Enam Sudah diperhitungkan Sehingga Si Sintayong Yakin Bahwa ini Bisa Lolos Dan dia Menunjukkan Di Piala Asia Bahwa kita Bisa bermain Bersaing Karena waktu Di Piala Dunia Gue bilang Kita jelek banget Bermain Tiga back Dengan dua Striker Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang supply Di Dibah di Piala Asia Main Kadang Tiga back Empat back Juga sempet Tapi dengan Tiga striker Jadi Lebih fluid Kita ketemu Tim rank 16 Jepang Rank 25 Australia Yang selalu Ikut Piala Dunia Sementara Kita 146 Setelah 17 Tahun Baru ikut Piala Asia Lewat jalur Kualifikasi Terus You expect Kita menang Ya gak make sense Dengan Perlawan di babak Pertama Kita menunjukkan Bahwa kita punya Potensi Kita punya Potensi Untuk bisa Melawan tim Tim besar Tapi hanya Butuh konsistensi Dengan pemain muda Ini mereka butuh Jam terbang Maka dari itu Somehow Piala Asia U23 ini Bagus Bagus Untuk jam terbang Pemain-pemain kita Jadi Berdasarkan Performa Yang Para pemain ini Sintayong Yakin bahwa Dia bisa Lolos Nah Berjalan-berjalan Vakum Tiba-tiba Keluar statement Bahwa Empat klub Yang ada Yang Berita yang gue baca Ini empat klub Yang mungkin Sekarang Bikung Atau Atau berkurang Gue gak tau juga Empat klub itu Tidak melapas Pemainnya Yaitu Sekali lagi Ini yang gue dapet Dari media Gue gak tau Bener Atau gak Atau mungkin Ada perubahan Ini minggu lalu Kalau gak salah Jadi Persija itu Ada lima pemain Yang langganan Timnas U23 Yaitu Rizky Ridu Mohamed Ferrari Rio Fahmi Raihan Hanan Dan Doni Tripamukas Tidak dilepas Borneo FC Ada empat pemain Dava Fasha Fajar Fatur Rahman Komang Teguh Dan Muhammad Taufani Sleman Eh Tiga tim Tiga tim Sleman Itu Enggan melepas Hoki Caraka Sekarang kita lihat dari Prospek Yang berbeda Oke Tolong jangan Menyalahkan Ini itu apa Dan lain-lain Si Rahman Darmawan Gue baca Keluarkan statement Ya Liga itu dibentuk Untuk Timnas Ya bener juga Jadi Sok Wajar banget Kalau di Liga Di klub Pemain Di Bimbing Agar mereka bisa Masuk Timnas Ya Gue setuju dengan Statement Statement dari Rahman Darmawan Bahwa Apa namanya Liga bagus Secara tidak langsung Harusnya Timnasnya bagus Jadi Diambil dari Dari Liga Pemain Timnas Dimana-mana begitu Kecuali kayak di Belanda Mayoritas dari pemain Itu main di luar semua Karena lebih bagus Jadi Liganya Tersewak-sewak Timnya cukup perform Itu ada juga Tapi rata-rata Diambil dari Liga Nah Terus dari pihak Sintayung Dia bingung Loh Gue kan cuman Meseleksi pemain Gue ingin pemain yang terbaik Dan ini sekarang Gak dilepas Dan Enam pemain Yang bermain di luar Belum tentu semua Dilepas juga Kenapa? Karena ini bukan Agenda FIFA Sekarang Siapa yang salah Para pelatih Atau manajemen Gak salah juga Karena contoh Borneo itu berada Di rank 1 Kalau gak salah Yang mereka bisa Pertama kali juara Liga Ya mungkin Lepas pemainnya Mungkin dari 4 pemain ini Gak Bukan pemain Inti ya Gue gak tau ya Bukan pemain Inti atau cadang Still gak dilepas Karena menjelang Liga Ya pemain ini Dibutuhkan Jadi Dari sisi itu Gue Gue paham juga Persija juga Masih Ya cukup Kesulitan Di Liga Pesce Sleman Gue gak tau Tapi kan cuman Satu Persija juga Kesulitan Sehingga Mereka paham Kalau mereka Gak mau lepas Pemain-pemainnya Tapi bagaimana Dengan Dengan Timnas Karena ini kan Menyangkut Pahamkan Rakyat Indonesia Kita pengen Punya nama Kita pengen Memberikan Pemain jam terbang Dan ini Peluang Untuk Timnas Mendapatkan Jam terbang Apalagi Karena bukan Agenda FIFA Jadi Dua Sisi Pihak Pihak Sintayong Maupun Klub Bukan Gue benarkan Tapi Gue pahamkan Gue pahamkan Mungkin Kalau gue Jadi pelatih Itu Gue lakukan Hal yang sama Mungkin Nah Tapi Kalau kita Kepala batu Stuck Disini Ini gak akan Kemana-mana Oke Yang rugi Juga Pesesi Karena Pesesi Ngeliat Gada Untungnya Akhirnya Mereka Mereka Akan Gue yakin Mereka Akan Ambil Inisiatif Untuk Kompromi Mencari Jalan keluar Enaknya Bagaimana Nah Agar Bisa Melakukan Itu Sudah Gue bahas Di podcast Arya Sama Di podcast Gue Pada Set Ketemu Sama Si Erik Tohir Bahwa Kita ini Di Asia Dan Sintayong Ini orang Asia Karakter Asia Itu masih Lengkap Dalam arti Silah Turami Sopan Santun Dan lain-lain Nah Ini salah satu Kritikan terhadap Sintayong Bahwa dia terlalu Mengeksklusifkan diri Dia harusnya Bukan untuk Mengajari Para pelatih Enggak mungkin Itu Terjadi Tapi Lebih Komunikasi Silah Turami Itu Bisa Difasilitasi Oleh PSSI Saling Kenal lah Biar Lebih Enak Kan Lu bisa Bilang Eh Pelatih Peter Hastra Kan di Borneo Peter Gimana Pemain Ini Mainnya Bagus Ada Yang Cedera Fit Mental Mereka Gimana Fighting Spirit Gimana Menurut Lu Siapa Yang Dipakai Komunikasi Itu Harus Ada Biar Para Klub Ini Juga Respek Kepada Timnas Eh Mereka Memperhitungkan Kita loh Enggak Cuman Asal Ambil Pemain Kalau Asal Ambil Pemain Pemain Cedera Kita Yang Rugi Kita Yang Gaji Kita Juga Harus Lihat Dari Sisi Itu Nah Untuk Bisa Menghilangkan Gap Ini Ya Salah Satunya Silah Turami Nah Untuk Bisa Silah Turami Akan Lebih Gampang Kalau Lu Bisa Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Mayoritas Pelatih Dari Liga 18 Tim 15 Kalau Tiga Pelatih Lokal 15 Itu Itu Kan Banyak Juga Mungkin Gak Bisa Bahasa Indonesia Tapi At least Mereka Bisa Bahasa Inggris Dan Sintayu Gak Bisa Bahasa Inggris Itulah Salah Satu Kritikan Dia Tidak Mungkin Dia Merasa Ya Mungkin Kita Positif Aja Silah Turah Itu Tugas PSC Bukan Tugas Saya Ya Tapi Kalau PSC Bukin Silah Turah Pelatih Nggak Niat Ya Nggak Jalan Juga Kan Jadi Jangan Saling Menunggu Tapi Justru Gue Harap Ini Saling Dari Klub Juga Saling Menjemput Bola Saling Mencari Solusi Dan Arti Ya Gimana Nih Gue Nggak Mau Lepas Pemain Gue Karena Gue Lagi Bersaing Pemain Gue Banyak Cedera Dan Gue Bisa Jadi Juara Atau Gue Bisa Gue Nggak Mau Terdegradasi Atau Semua Klub Punya Alasan Yang Kita Pahami Tapi Kan Dari Sintai Juga Ya Gimana Kalau Gue Nggak Dapat At least Dari Nama Nama Yang Gue Sebut Let's Say Enam Pemain Nggak Nggak Bisa Gue Akan Seleksi Terus Nggak Bisa Tau Gimana Sementara Ya Gue Harus Ambil Pemain Dari Mana Sementara Target Tinggi Dan Ini Untuk Timnas Nah Ini Yang Masalah Klik Yang Bisa Diberikan Solusi Dengan Komunikasi Itu Maka Dari Itu Kedepannya Bukan Kedepannya Segera Gue Harap Ada Komunikasi Dan Gue Yakin Itu Sudah Ada Cuman PCC Nggak Mau Blow up Sudah Ada Komunikasi Antara PCC Dan Para Klub Yang Memiliki Pemain U23 Dan Juga Sintayong Tapi Gue Harap Ini Ada Solusinya Biar Para Klub Juga Sedikit Melunak Sintayong Juga Melunak Semua Berkat Kepentingan Timnas Karena Kalau Kita Lola Sempat Besar Ada Peluang Besar Kita Ikut Olimpiada Dan Itu Nggak Gampang Jadi Masalah Pelatih Itu Ngelatih Bukan Hanya Di Lapangan Lo Harus Di Luar Lapangan Lo Harus Exist Juga Lo Harus Bisa Apa Ya Bisa Kompromi Apalagi Kita Tinggal Di Asia Sama Kayak Pelatih Jepang Yang Baru Diperkenalkan Nama Eric Toer Dia Keluarkan Satu Kalimat Berapa Kata Dalam Bahasa Indonesia Kita Lebih Respek Ya Kalau Apa Ya Lebih Lihat Oh Ini Orang Minat Belum Tentu Juga Dia Belajar Bahasa Indonesia Tapi Semoga Dia Belajar Bahasa Indonesia Jadi Itulah Semua Harapan Kita Harapan Kalian Harapan Gue Bahwa Semoga Ada Solusinya Dengan Semua Demi Kepentingan Timna Semoga Egonya Semua Sedikit Melunak Karena Nggak Ada Gunanya Kalau Semua Keras Kepala Kalau Sintai Oh Gue Nggak Mau Ketemu Ata Apa Nggak Semua Harus Gue Arap Klub Dan PSSI Dan Tim Manajemen Tim Pelatih Harus Melunak Dan Mencari Solusi Bersama Itu Harapan Kita Semua Oke Itu Nanti Kita Lihat Yang Pasti Ada Live Reaction Untuk Timna Sini Ya Thanks For Watching Bers T Bers 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 Terima kasih sudah menonton!